Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, Mojapahit mewariskan peninggalan yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Candi Tigus. Candi yang terletak di kecamatan Trawulan ini ditemukan tahun 1914 dan diberi nama Tigus karena pada saat ditemukan terdapat ribuan Tigus yang bersembunyi. Keunikan Candi ini adalah letaknya yang menurun ke bawah, sekitar 3 meter, dan terdapat kolam. Di tengah-tengah kolam terdapat bangunan utama sebagai tempat pemujaan. Banyak ahli yang berpendapat bahwa Candi ini merupakan petirtaan tempat pemandian Raja-Raja Mojapahit. Bergeser 3 kilometer ke utara, tepatnya di Dusun Pejicong, Trawulan, kita bisa menemukan Candi Berahu. Candi ini merupakan Candi tertua di wilayah Trawulan, bahkan dibangun sebelum masa kerajaan Mojapahit. Bentuk Candi ini unik, tidak tegas persegi. Banyak sudut, tumpul, dan berlekuk-lekuk, menjadikannya berbeda dari Candi lain di Trawulan. Ini tujuan saya, memiliki ke sini saya lebih butuh. Saya mengapa dengan Candi ini, sehingga anak-anak saya, anak cucu saya itu mungkin tidak tahu Candi. Ya, ini kehatinya putih itu ya, saya bisa mengembangkan budaya bangsa yang luhuri. Rame-nya hari apa saja Pak? Yang pasti itu hari Minggu, hari Sabtu, liburan sekolah. Itu rame Pak ya? Dari mana saja Pak biasanya Pak? Ya, tidak pasti. Ada yang turus dari mancanegara, yang banyak itu pengunjung dari sekitar sini saja. Dari sekitar sini saja Pak ya? Terima kasih.